Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website atau website log atau bisa disingkat dengan blog tapi pada umumnya sebuah website itu kan kumpulan halaman teman-teman ya nah ini kita bisa sebut juga seperti website disini nanti akan berisi artikel-artikel jadi teman-teman yang suka membuat artikel-artikel, cerita-cerita atau untuk tugas sekolah saja sepertinya menggunakan web gratisan ini bisa teman-teman kita akan menggunakan handphone, jadi selain gratis kita akan menggunakan handphone teman-teman jadi ini sebenarnya terlepas, bukan terlepas, jadi terlepas sebenarnya ini dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua dan saya coba buatkan videonya mas, bagaimana cara membuat website di HP lalu gratis oke, ini dia video teman-teman oke, disini teman-teman cukup persiapkan handphone saja dan juga browser karena kita nggak menggunakan aplikasi walaupun bisa menggunakan aplikasi, tapi disini saya akan coba optimalkan menggunakan browser teman-teman ya supaya kalian bisa menggunakan di handphone mana saja, kalau melalui browser seharusnya bisa digunakan di mana saja, jadi nggak ada istilahnya nge-lag gitu teman-teman oke ya oke, disini saya menggunakan browser Mozilla Firefox teman-teman bisa ikuti, karena sebelumnya saya menggunakan browser Google Chrome itu error teman-teman, jadi ada beberapa komponen yang nggak berfungsi jadi teman-teman bisa menggunakan Mozilla, download dulu ya disini saya sudah ada oke, disini langsung kita klik aja teman-teman klik, nah selanjutnya sebentar saya akan coba perhatikan oke nah kalau sudah, ini kita klik plus atau kita tambah tab baru ya nah disini langsung masukkan aja teman-teman, urlnya namanya adalah wordpress.com nah disini ya, kita akan menggunakan wordpress.com wordpress.com itu apa mas? sederhananya wordpress.com adalah tools untuk membuat sebuah website gratisan jadi kita nggak butuh apa-apa, kita cukup butuh handphone dan juga koneksi internet oke, selanjutnya tinggal kita klik masuk oke, jika sudah, teman-teman langsung klik aja buat situs web Anda tapi kalau bahasanya, misalkan bahasa Inggris, teman-teman bisa atur dulu bahasanya itu biasanya ada di bagian bawah coba kita scroll ke bagian bawah dulu biasanya sih ini akan ngedetect secara otomatis teman-teman ya ini biasanya ada bahasa di bawah oke, ini kita langsung aja teman-teman ya kita langsung aja nah ini kita ke bagian atas kita langsung klik buat situs web Anda atau di klik bagian atas lalu klik daftar di bagian mulai nah, pasti kemungkinan besar dari teman-teman semua belum memiliki akun WordPress.com oke, jadi saya akan mencotohkan cara mendaftarnya tapi bagi teman-teman yang sudah punya akunnya silahkan langsung klik login aja di bagian atas ini nah, kebetulan saya belum memiliki akunnya saya akan coba daftar dulu teman-teman ya nah, di sini daftarnya mudah banget kita cuma dikasih 3, apa namanya disuruh masukin 3 data, yaitu email nama pengguna atau username dan juga password ya teman-teman nah, di sini kita langsung masukin aja tapi selain itu ada opsi lain yaitu opsi lanjutkan dengan Google jadi kita bisa menggunakan data-data dari Google yang sebelumnya kita sudah pernah login nah, di sini saya akan coba masukin yang manual aja teman-teman yang bagian atas kita masukin aja alamat emailnya di sini saya akan masukin email baru saya learnaden kalau nggak salah at gmail.com oke, kalau sudah nama penggunanya saya akan masukkan learnaden pilih kata sandy, saya akan masukkan kata sandy teman-teman oke, kalau sudah saya klik buat akun Anda nah, selanjutnya bagaimana mas? nah, ini kita sudah masuk ke langkah 2 lihat ya di pojok kanan atas itu ada bacaannya nah, di sini langkah kedua namanya kita pilih domain nah, domain itu apa mas adien? domain ini seperti alamat nah, website itu atau blog itu ibarat rumah mana ada rumah yang nggak ada alamat ya teman-teman oke, pasti ada alamatnya di setiap rumah kenapa? sebegitu pentingnya alamat ini karena namanya rumah pastikan nanti bakal dikunjungi orang lain ya atau saudara atau kerabat atau kita sendiri misalkan lupa gitu pastikan kalau nggak ada alamat itu kita pasti bingung nah, begitu pun juga dengan website teman-teman kita membutuhkan alamat domain yang diakses nanti di internet misalkan seperti www.rahmani.com www.blogkalian.com kayak gitu teman-teman nah, ini domain jadi kalian masukkan aja nama domainnya di sini saya akan masukkan namanya adalah learnaden nah, seperti ini lalu ditunggu saja nah, teman-teman kita langsung ke bagian bawah nah, di bagian yang gratis teman-temannya nah, ini yang learnaden.wordpress.com jadi harus menggunakan wordpress.com karena itu yang gratis dan itu juga menjadi kekurangan dari versi gratis ini namanya gratis ya pasti ada kekurangannya teman-teman ya dan begitu pun yang berbayar pasti ada kekurangannya juga yaitu kita mengeluarkan uang nah, kayak gitu misalkan nih pas ketika kalian cari namanya misalkan learnaden jadi ada angka-angkanya di belakang nah, itu berarti nama yang kalian masukkan sudah dimiliki oleh orang lain jadi kalian bisa masukkan lagi lebih identik nih, misalkan ya saya masukkan namanya aden kayak gini ya pasti udah ada yang gunain teman-teman kita cek aja nah, lihat ya nah, seperti ini jadi aden88117 dan, 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 dan kayak gitu nah, ini tandanya nama aden ini sudah digunakan oleh orang lain jadi kalian buat nama yang seunik mungkin supaya nama itu belum digunakan oleh orang lain kayak gitu saya akan masukkan learnaden aja kayak gini nah, selanjutnya langsung saya klik pilih ya teman-teman nah, selanjutnya kalau sudah kalian gak usah scroll ke bawah karena ini paket yang berbayar semua kita langsung klik aja yang bagian atas mulai dengan situs gratis kita klik oke, kita akan langsung dibawa ke halaman brandanya tapi selain itu kita harus konfirmasi emailnya dulu teman-teman kita bisa cek emailnya ya disini saya akan coba back dulu oke, sudah ada ya teman-teman di atas lihat nah, ini kita klik dulu nah, selanjutnya ini bisa langsung kalian ketik atau kalian klik nah, disini saya akan tekan lalu saya salin url dan saya pastikan di tab baru supaya gak menimpa nah, ini saya pastikan lalu saya enter atau masuk oke, disini kita sudah lihat di bawah teman-teman email telah di konfirmasi dan kita bisa close step yang sebelumnya nah, langsung kita ke tab berikutnya oke kalian bisa lihat disini ada beberapa step yang harus kalian lakukan nah, step pertama adalah beri nama untuk situs anda lalu step yang sudah kita lakukan adalah konfirmasi alamat email ya teman-teman nah, disini kita bisa kita bisa langsung ke bagian atas dulu supaya runtut dari atas ke bawah teman-teman sebelum kita meluncurkan situs kita atau website kita nah, sekarang kita klik bagian atas nah, lalu kita klik aja beri nama situs anda nah, disini juga ada tuh durasi kira-kira penyelesaian itu berapa lama satu menit ya nah, ini ketika kita klik bagian atas tadi kita akan disuguhkan atau disuruh masukkan judul situs dan juga slogan dan icon situs nah, teman-teman bisa masukkan judul situsnya apa nah, disini saya akan masukkan judul situsnya adalah learn aden kayak gini lalu slogan situsnya misalkan website saya ini berisi terkait cerita-cerita jadi saya akan masukkan situs cerita aden gitu misalkan ya nah, selanjutnya di bawah ada icon situs icon situs itu apa mas aden? icon situs itu seperti apa namanya ya thumbnail icon dari thumbnail website kalian yang akan muncul teman-teman baik itu misalkan di bookmark atau dimasukkan ke dalam halaman home dari handphone kalian itu nanti yang akan muncul nah, jadi pastikan kalian harus masukkan misalkan kalian buat dulu di kanva atau di tempat lain editing foto nah, disini saya akan langsung masukkan aja kita klik ubah teman-teman nah, kalau sudah nah, disini akan muncul foto default atau foto bawaan dari wordpressnya ada foto orang dan foto background nah, disini kita bagaimana cara menambahkan foto baru mas caranya tinggal klik aja nih nah, tombol plus ini nah selanjutnya akan dibawa ke file manager nah, disini kita langsung masukkan aja file kita sebentar teman-teman ya sebelumnya saya pernah ini saya blur ya karena ini handphone personal saya yang saya gunakan sehari-hari teman-teman bahaya banget ya oke nah, ini sudah ya teman-teman selanjutnya kalian bisa mengeditnya juga ini di bagian atas ada tombol edit dan tombol hapus nah, ini judulnya bisa kalian ubah keterangan text alt-nya dimasukkan ini penting banget jadi text alt-nya deskripsi dari gambar ini jadi ketika gambar ini tidak bisa di load atau tidak bisa dibuka nah, text alt-nya yang akan mewakili jadi gambar ini apa sih sebetulnya misalkan logo dari website kita masukkan aja misalkan logo learn aden kayak gitu teman-teman jadi jangan di kosongkan ya itu penting banget lalu selanjutnya tinggal kita klik lanjutkan nah, disini kita bisa memotong juga kalau nggak mau dipotong langsung klik aja selesai oke, nanti akan muncul seperti ini dan jika sudah nah, ini bahasa yang juga bisa diubah terus jona waktunya kayak gitu teman-teman nah, selanjutnya kalau sudah kita klik simpan perubahan oke, berhasil sekarang tinggal kita back lagi nah, yang bagian atas sudah teman-teman ya selanjutnya kita ke bagian perbarui beranda anda nah, ini kita klik aja nah, ini kisaran waktunya 20 menit karena memang lama teman-teman langsung aja kita klik edit beranda edit beranda itu apa mas? jadi beranda itu apa mas? beranda itu adalah halaman depan kalian teman-teman halaman depan dari website kalian kita cek aja teman-teman nanti ya nah, disini langsung kita klik silang aja nah, di bagian depan ini yang akan menjadi halaman depan ketika website kalian itu diakses pertama kali nah, ini halaman depan ini yang akan muncul pertama kali teman-teman makanya namanya beranda atau homepage biasanya nah, disini kalian bisa ubah tentunya kalian gak mau template seperti ini ya kalian mau ubah supaya lebih personal nah, caranya tinggal di klik aja yang mau kalian ubah namanya, klik lagi sampai ada kursor seperti untuk mengganti teksnya terus, di klik lagi jadi kalian harus bersabar teman-teman ya emang agak lola di klik terus aja nah, sampai seperti ini selanjutnya tinggal di hapus yang mau kalian hapus uh, hanginnya kenceng banget nah, selamat datang di situs cerita aden misalkan gitu ya cerita aden nah, kayak gitu nah, ini saya contohkan yang lain juga seperti teman-teman misalkan untuk tombolnya kalian tinggal di klik aja nah, di bagian bawah ini apa? tulisan terbaru ini kalian bisa ubah juga misalkan cerita terbaru artikel terbaru diubah nah, di bagian bawahnya ini yang perkenalkan diri anda contoh post ini merupakan artikel bawaan atau artikel yang sudah di post atau di posting oleh wordpress secara default supaya kalian bisa melihat contohnya jadi, nanti ketika kalian membuat artikel baru ini akan muncul disini teman-teman kayak gitu ya nanti kita contohkan nah, di bagian bawahnya juga ada untuk berlangganan jadi, orang bisa berlangganan disitu sekalian nah, selanjutnya tinggal kita klik perbarui setelah di update jangan lupa ya nah, selanjutnya kalau sudah kita bisa lihat laman di bawah teman-teman di klik aja lihat laman nah, lihat ya nanti jadi seperti ini di atas itu judul situs kalian terus di bawahnya adalah slogan di samping menu lalu di halaman headernya atau homepage seperti ini lalu kita back aja kalian bisa perhatikan di bagian atas situs kita ini masih apa namanya masih belum diluncurkan ya teman-teman jadi masih kayak selamat kayak masih menunggu gitu jadi belum diluncurkan kalau mau diluncurkan tinggal diluncurkan situs nah, tapi sebelum itu kita bisa back dulu teman-teman ada beberapa yang harus kita ubah dulu sebelum kita meluncurkan situsnya nah kita kembali ke seperti ini lalu kita back lagi oke brandnya sudah diperbarui sekarang menu situs Anda nah, menu situs Anda ini nanti aja teman-teman kalau nggak kita lihat aja biar teman-teman tahu dulu kita lihat tambahkan ke menu kalau kalian mau lihat tutorialnya silahkan tapi di sini saya akan langsung aja ke tambahkan menu ya oke nanti kita akan dilempar ke menu kita tunggu dulu teman-teman bisnisnya otomatis kalau nggak otomatis teman-teman usah khawatir nah, ini langsung ya nah, ini bagian menu di atas ada dua menu yaitu primary dan social kita fokus di bagian primary aja nah, menu primary ini adalah menu yang yang kalian lihat tadi di samping sebelah kanan dari judul situs yang ada dalam menu jadi ketika di menu itu di klik nanti akan muncul beberapa menu-nya jadi shortcut langsung ke halaman tertentu nah, di sini kita bisa ubah dan juga kita bisa hapus di sini ada pertama adalah halaman beranda jadi kita bisa langsung ngelongkat ke halaman home lalu ada halaman blog teman-teman lalu ada halaman tentang dan halaman kontak nah, cara setting halaman ini di mana mas? terus cara misalkan saya mau masukkan kategori artikel saya misalkan saya mau memiliki beberapa kategori artikel misalkan kategori artikel horor terus kategori cerita dan saya mau masukkan kategorinya di sini supaya orang bisa langsung longkat atau langsung ke kategori tersebut tanpa mencari-cari kategorinya kayak gitu caranya gampang ini di sini kita bisa langsung tambahkan item tapi sebelum itu kita harus back dulu teman-teman jadi kita persiapkan dulu kategorinya di sini kita silang aja nah, selanjutnya kita bisa ke bagian home atau wordpress ini di klik lalu kita ke bagian post nah, di bagian post ini kita tambah kategori ya, kita klik kategorinya kita tunggu nah, di sini ada satu kategori namanya adalah kategori yang tidak dikategorikan jadi misalkan artikel kalian lupa dimasukkan kategori dia akan otomatis langsung masuk ke kategori ini kayak gitu ya nah, sekarang kita bisa langsung aja tambah kategori baru nama kategorinya apa misalkan tadi ya saya bilang cerita nah, deskripsi kalian bisa masukkan lalu ini wajib ya di klik level teratas kategori karena ini kan kategori utama tapi kalau kalian membuat kategori lagi misalkan sub jadi kayak sub dari kategorinya jadi di sub kategori nah, ini bisa dimasukkan jadi ini tinggal di uncheck list nanti dia akan ngasih tau nah, lalu kategori induknya apa kayak gitu nah, ini karena kategori cerita ini adalah kategori induk jadi kita klik ini selanjutnya tinggal kita klik tambah semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya teman-teman nah, selanjutnya kategori horror saya klik lagi horror nah, kayak gitu lalu saya klik tambah nah, jika sudah kategori ini sudah terbuat nah, selanjutnya kita bisa klik kembali selanjutnya tinggal kita klik lagi teman-teman yang atas lagi lalu kita ke bagian menu kita ke bagian menu ke tampilan lalu ke menu klik menunya kita tunggu kan kategorinya sudah terbuat sekarang saatnya kita masukkan ke dalam menunya nah, kita tunggu dulu teman-teman kita ke primary lalu kita masukkan ketambahkan item kita tunggu nah, lalu masukkan namanya di bagian bawah kita scroll kategori kita klik kategorinya lalu masukkan kategori cerita dan kategori horor nah, kalau sudah ini kita back nah, dia akan masukkan teman-teman di bagian bawah ini bisa kalian drag misalkan posisinya mau di atas cerita kita tekan nah, kayak gini misalkan setelah beranda terus horor setelah cerita nah, lalu halaman menu blok ini dia akan memunculkan semua kategori blok jadi, kategori apapun dia akan dimasukkan ke situ kayak gitu misalkan kalian mau hapus tinggal di klik aja lalu klik hapus di bagian bawah tapi selain itu kalian bisa mengubah labelnya juga misalkan label navigasinya menjadi bloks atau artikel itu gak apa-apa itu gak mempengaruhi nama bloknya kayak gitu nah, selanjutnya kalau sudah tinggal kita klik aja simpan perubahan kita tunggu nah, kalau sudah ini kita klik silang sekarang kita buat artikelnya teman-teman sekarang kita buat artikel untuk artikel horror dan juga artikel cerita ya oke kita kembali ke sini lalu kita klik ke bagian post lalu kita klik tambah baru nah, ini kita membuat artikel teman-teman ya oke teman-teman dari sekian lama saya menunggu nah, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini kalian gak usah khawatir ini dimasukkan aja ini tambahkan judul adalah judul dari artikelnya masukkan aja misalkan cerita horror pertama horror pertama serem gitu ya ada seru misalkan supaya dramatis nah, selanjutnya di bawahnya ini adalah artikel ya teman-teman isi dari artikelnya kalian bisa langsung ketikan aja nah, disini emang agak lola teman-teman handphone saya nah, masukkan misalkan ini merupakan isi horror kayak gitu kalian bisa masukkan juga format-format di bagian atas teman-teman tuh tombol kalian coba cek-cek aja dicoba-coba aja teman-teman gak usah takut kayak gitu nah, kalau sudah kita klik jangan lupa jangan di klik terbitkan dulu tapi kalian klik yang tombol kiri ini lalu masukkan kategorinya nah, di bagian di bagian pos ini kita klik ke bagian pos nah, di bagian pos ini di bagian bawahnya itu ada namanya kategori kita masukkan kategorinya apa yaitu horror nah, yang kalian harus perhatikan ini lebih dari satu kategori juga bisa teman-teman jadi misalkan cerita artikel ini memiliki dua kategori nah, itu tinggal di klik aja kayak gitu nah, selanjutnya kalian bisa cek-cek juga disini kalian bisa baca-baca ya nah, selanjutnya kita bisa masukkan tag-nya juga lalu gambar unggulan nah, ini gambar unggulan penting juga teman-teman gambar unggulan ini seperti gambar thumbnail di artikel kalian nah, ini di klik aja nah, ini gambar unggulan gak bisa di klik ya oke, bisa ini di klik lalu masukkan ke bagian pustaka media nah, ambil dari galeri kalau kalian belum ada tinggal lihat foto aja kayak tadi teman-teman bagian atas nah, disini saya akan gunakan foto yang sudah ada aja lalu sisipkan nah, kalau sudah kita bisa ke bagian diskusi nah, di bagian diskusi ini kalian bisa mematikan dan juga mengaktifkan komentar tinggal di uncheck list aja supaya gak bisa komentar nah, kalau sudah kita ke bagian kita silang lalu kita klik terbitkan nah, kalau sudah kita klik terbitkan lagi oke, teman-teman disini kalian bisa lihat ada artikel kalian disini kalian bisa salin lalu bagikan ke teman-teman kalian atau kalian bisa langsung tampilkan post dan misalkan kalian mau tambahkan post lagi juga bisa langsung dari sini oke, selanjutnya disini saya akan coba tambahkan post baru lagi aja supaya lebih cepat teman-teman waktunya oke, disini saya akan masukkan untuk cerita ya cerita ini seru banget misalkan oke, ini deskripsi isi artikelnya saya akan klik gear-nya lagi lalu saya akan masuk ke bagian post dan kategorinya adalah cerita oke, kalau sudah saya silang oke, ketinggalan maaf gambar unggulannya teman-teman nah, gambar unggulannya jangan lupa supaya ada gambarnya kita pasang pustaka media aja gak usah mengunggah nah, ini ada misalkan ya gak ada foto sampingnya nah, kalian bisa ke bagian unggah berkas lalu klik pilih berkasnya ini kadang suka berubah teman-teman tampilannya jadi gak usah bingung oke, kalau sudah seperti ini lalu saya akan silang dan saya terbitkan terbitkan oke, kita bisa silang dan kalau sudah kita bisa ke bagian ini teman-teman bagian atas nah, selanjutnya kalau sudah kita ke bagian segera hadirnya di klik bagian atas di klik nah, ini teman-teman ini situs kita sudah jadi nah, lihat artikel-artikelnya muncul yang pertama yang tadi kita buat jadi dibatasi teman-teman 3 pos perhalaman oke gitu nah, sekarang bagaimana kita untuk meluncurkan situs ini karena kalau kalian cek situs saya ini itu belum meluncur nah, tapi sekarang saya akan meluncurkan langsung kita klik aja meluncurkan situs di bagian atas ini ini akan lari ke domain lagi nah, di sini kita masukkan aja teman-teman yang tadi ya nah, di bagian kita ke bagian bawah nah, ini ada nama learn.rn.rps.com kita klik lewati pembelian selanjutnya kita klik mulai dengan situs gratis oke, teman-teman kalian bisa lihat anda telah meluncurkan situs anda keren banget selanjutnya tinggal kita klik aja kunjungi situs bagian atas oke, teman-teman situs saya sudah muncul ini dia keren banget nah, di bagian atas ada menunya lihat teman-teman kalau kita ke bagian cerita dia akan otomatis langsung menampilkan kategori artikel-artikel yang kategorinya cerita kayak gitu lalu juga horror kita klik lihat horror nah, kayak gitu teman-teman keren banget selanjutnya misalkan ke halaman blog kita lihat nah, ke halaman tentang aja nah, halaman tentang ini kan masih ada foto orang bagaimana cara cara ngedit ya mas nah, ini cara ngeditnya gampang kalian harus login dulu ya kalau sudah login lalu masuk ke halamannya seperti ini bisa langsung akses di menunya nah, langsung di bagian bawah itu nanti akan muncul bar seperti ini tuh sesuaikan edit statistik nah, ini di klik aja edit oke, kalau sudah kita ke bagian fotonya ini di klik aja teman-teman fotonya di klik lagi di klik lagi di klik lagi sampai atasnya itu ada baca gantikan ini kan karena foto di klik nah, teman-teman di atas ada gambar gantikan di klik aja gantikannya lalu kita pilih mau unggah atau pakai foto yang udah ada di media saya akan buka pustaka media aja nah, pakai foto yang ini saya klik sisipkan nah, berubah teman-teman ya seperti itu lalu saya klik langsung perbarui aja oke, kalau sudah saya akan lihat halamannya di klik oke, teman-teman sudah berubah keren banget ada halaman kontak juga nah, ini halaman kontak misalkan kalian mau ubah gampang banget tinggal di klik lagi aja sama kayak tadi di klik edit lalu dicari tombol-tombolnya langsung diganti-ganti teman-teman oke, ini dia halaman blog kita atau website log atau blog atau apapun namanya intinya ini memang website jadi berisi halaman-halaman oke, teman-teman itu dia kita sudah belajar bagaimana cara membuat blog atau website menggunakan handphone dan gratis oke, silahkan dipraktekan dan silahkan komen kalian mau video seperti apa lagi karena kita di sini akan fokus ke website-website dan juga penggunaan aplikasi builder kayak gitu teman-teman apapun kalian bisa langsung komen di bawah oke, jika video ini membantu silahkan like dan subscribe dan bagian ke teman-teman kalian lalu masukkan komentar kalian jangan lupa komentar-komentar yang membangun komentar-komentar yang positif dan kritik juga silahkan oke, teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh